Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, pemirsa Gema TV Berjumpa kembali bersama saya Ancep Bilal Alhamdulillah banget Saya hari ini sedang berada di Kampung Sukapura Desa Malatisuka Kecambatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya Di sini saya mau mencoba Mengeksplore perkampungan Yang memang ini tuh jauh banget Teman-teman dari pusat kota Kabupaten Tasikmalaya Jadi kita tadi melewati beberapa Rintangan di jalan Yang jalannya naik turun Dan jauh banget dari Perkampungan Saya masih bersama teman-teman Ada Anjar Boleas dan ada Yuda Jadi di sini tuh memang Perkampungannya Nuansanya masih alami banget Pokoknya ikuti terus Keseruan kita Untuk Mengeksplore wilayah sini Juga silaturahmi Ke salah satu lansia Yang direkomendasikan Oleh saudara saya di sini Mudah-mudahan kita bisa menemukan Kisah inspiratif Dan juga Belajar hidup Belajar arti tentang hidup Di pedesaan atau di pelosok Oke teman-teman Kita lanjut perjalanan Dari sini Bismillahirrohmanirrohim Halo gengs Sudah siap? Nah ini dia Teman saya Anjar Boleas Dan ini ada Yuda Yuda Oke Ini tuh adalah amang saya Di belakang Kita akan mulai Perjalanan dari sini ya Teman-teman Kalau teman-teman lihat Di sini ada madrosa Yang terlihat ini masih Di proses pembangunan Ya buat teman-teman Yang mau berimpak Sedako Untuk Pembangunan Pondok pesan Eh Pembangunan Pengajian di sini Silahkan bisa langsung Titip ke saya Atau langsung datang ke sini Ya Kebetulan amang saya ini Sebagai guru ngaji di sini Nah itu amang saya di belakang Oke Kita akan lanjut Teman-teman Ini Cuaca kebetulan banget Hari ini tuh Hujannya gak berhenti-berhenti Dari pagi ya Jadi Kita di sini Emang kalau dipucuk ibun Kayak gini Dipucuk ya Anggap saja Ini Kalau Udah hujan kayak gini Lama ke Surutnya teman-teman Ya Oke Ini jalan juga Jalan Bicor Teman-teman Gak ada jalan asfal disini Saya tuh Muji banget Sama orang-orang disini Kalau mau ke kebon Kemana itu Harus jalan kaki ya Tuh Bunyi suara Tongeret Iya Dan disini Untuk ke rumah Dari satu rumah Ke rumah yang lain itu Jaraknya itu Jauh-jauh Teman-teman Ya Ini misalkan Satu rumah disini Nanti juga Ke rumah yang lain itu Agak jauh Agar Renggang gitu Oke ya Teman-teman Harus tetap bersyukur Dengan apa yang kita miliki Saat ini Bagaimana Kita yang hidup Dengan segala Fasilitas Dan juga Dengan kemewahan Akses Untuk Dijangkau itu Dengan mudah Ya Harus tetap bersyukur Kalau disini nih Terlihat Perkebunan Kapulaga Kapulaga tuh Biasanya Masyarakat disini tuh Suka menanam Di pinggir-pinggir jalan Nah ini rumah lagi Ya Nah ini Memang perbukitan Teman-teman Jadi kalau ke bawah itu Tuh Kabupaten Cikamistu Kesana jauh banget Kabupaten Tasikmalaya Allah Akbar Nah itu di depan Ada ABG-ABG Guys Nampak mau pergi Ngaji kayaknya nih ABG-ABG Neng balik kemarahan Bagus Sekolah 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 naon Sekolah gama Sekolah gama Mungkin di lujungnya Aduh Iya Pada calon Calon mojang Tungguan udah emang Lima tahun Lima tahun lagi Mereka akan jadi Bibit unggul Guys Ya Perawan-perawan disini tuh Masih Natural Imut-imut Tanpa make up Make up Guys Jadi kalau mau cari jodoh yang Sederhana Kesini aja Nah ini temen-temen udah di Jalan coran Jadi kita kata si amang Akan kesini Jadi mang ini kita tuh Akan menemui siapa mang Ibuntin Ibuntin Tinggalnya jauh dari sini Bila ini paling terpencil ya Iya Hanya satu rumah disana Iya Oke yuk mang yuk Ayo Kita udah ngos-ngosan nih mang Kita temen-temen Nah katanya kasih amang kesini nih Disini kedengarnya suara tong Ngeret aja temen-temen Jadi gak ada lagi Suara Apa Mungkin Disana tuh tuh Ya Oke temen-temen Kita udah Hampir sampai Disini Ini ada rumah Satu Assalamualaikum 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 Nuju naun mak Nah mau poek Nuju ke kolera Nanya Sarang-sari dia mak Nyalira Eh gini nyalira Lu dengan Aduh Sudah bengalai dia mak Ayo Tidak 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 Dampang Alhamdulillah 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 Ini nyalira 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 Taman rumahnya Baling terpencil Disini Tidak 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 Arifutra Tidak 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 video video abdi sekolah telah sebaraha kelas diluayana SMK SMK monometan ujipu puteran ngelangkung pedawai yuk menakan emak di dia ujusi daunnya adekan itu airi lembur mak kaya ijirnya tegih diramari dia udah ketemu dengan maen dengan ngaludeng-ngaludeng nyali rawe lah air listrik pada akhirnya mak ayah ada listrik guys mantin nih yusuf sebarat tahun Mak penginten 70-an 70 tahun hari Saroke mah maut maut selami-lami ayah karena 5 tahun teman-teman coba melihat wilayah-wilayah sini tuh bom kapol temen-temen jadi memang disini itu satu rumah-rumah lain tuh emang bener-bener jarang temen-temen jauh tapi ya emang kebiasaan orang sini maksudnya tinggal di satu rumah pelosok ini memang udah hal yang biasa maini kalau mau mandi di sini temen-temen ya ini waksinya airnya mungkin dari ini ya dari sumber air air dari sana ngecor lu mau menangkap ini deketan Jun mau menangkap apa ini burui guys ini calon-calon ratu-ratu ini raja kodok Assalamualaikum di sini biasanya nih Oh iya ini nih ada slot gengs kemana mak oh oh nyelap kadinya tuh dia Oh kadinya ya terus biasa penginten banyak terus biasa aktivitas Kak biasa Lira masih guna langsung aku naon ha 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 kunawan kusunaan Mak kesumpingan hahaha hahaha iya emak, kalau rasanya juga ameng tak kak wargi kak ameng namun sono tak kemurangkali jadi emaknya ngerasa sedihnya bahagia bisa katanya bisa dijenguk sama kita kesini ya kalau saya sih ngerasainya kalau udah sepuluh gini apalagi dengan kondisi maksudnya jauh dari tetangga biasanya kalau ada ada orang-orang baru itu sangat bener-bener sama anak juga sama anak juga juga jadi mungkin bila juga merindukan anak ya emak sono, kamu kurangkali emak? kantenan sono? sono kacido suara paling nudik paling-paling di Vika Sono kok emak mau korangkalino dimana? sadayana kate mai juga kangen sama anak-anak ya.. doain kita doain aja semoga semua baik-baik aja dan memang ada rezeki buat ngejenguk orang tua ada manggis enak ini manggis ya cahaya 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 kita coba ya enak gak? manis Aisyah di Dintan masak naon jangan rencang enak gak tau enak malamun buburung ngoret sek di buruhan sebarah hama sek di pasihan opat puluh diwayah kumar diwayah kumar itu di jam tujuh jam dua belas jam tujuh ini jika dua belas lohar pas adaannya kumalamun adaannya jam satu jam satu adannya jam sebelas ke jam 11 sebab itu itu untuk itu ke ayah juga tuh murang kali biaya yang harus ceroknya untuk ke ayah murang kali biayain sekolahnya enaknya bayarin ke sekolah nggak sampai bayar tapi kamu mau mau ngomong pa di sekolah itu iji mau ngomong iji doi sering kekner nama apa itu pada miya sekolah saya mau mencari bensin bensin teko gini seorang ibu teman-teman seorang orang tua memperjuangkan anaknya agar anaknya tetap sekolah walaupun maksudnya walaupun di perkampungan gini ibu ma ini tetap memperjuangkan anaknya biar sekolah biar menjadi orang yang sukses dengan harapan nantinya bisa berbakti kepada orang tua untuk lingkungan ya ini salah satu contoh teman-teman bagaimana orang tua itu kasih sayangnya sepanjang masa walaupun dia harus banting tulang harus menyimpan rasa lelahnya untuk anaknya dan ma ini terbukti ya harusnya beliau bercerita kadang-kadang kalau nggak punya biaya untuk anaknya sekolah anaknya bolos harusnya sekolah karena sehari harus ada Rp50.000 ya Maya Rp50.000 untuk anak sekolah kalian saat ini di berkecukupan ya harus bersyukur ternyata di masih banyak orang-orang seperti emak Antin ini yang memperjuangkan hidupnya ya demi di setua ini loh harusnya tetap teman-teman setua ini harusnya menikmati masa-masa hidup tapi beliau masih tetap memikirkan anaknya sekolah ya mudah-mudahan A'anya nih anaknya emak menjadi anak yang sukses ya bisa mengangkat derajat orang tua karena perjuangan teman-teman ini luar biasa nih lihat tangannya udah hampir rapuh gini tapi masih tetap berjuang ya tetap para anak-anak setelah menjadi baik jadi satu saya Bapak nama terus emaknya menuju ayahnya mereka kapanan udur Bapak nama tempatnya sehat gitu jadi abisnya ngebiayaan TSD mulau oke jadi itu ngerawas di biayaanku Bapak gitu saya ya abis sabarnya ya hari mainnya gadu acis deh tuh bujang-bujang gadu acis tuh kegadu acis pada meser obat iya panggintani ayah sali terjeknya tiabi alhamdulillah mudah-mudahan sini gentosanku musti amin amin ageng mante mudah-mudahan manfaat selamat amin amin teman-teman Alhamdulillah ya yang bisa kita ambil kisah dari mantin ini dia harus berjuang seorang diri di masa tuanya yang memang seharusnya kalau masa tua itu menikmati disini saya tidak ada unsur apapun ya teman-teman tidak ada unsur menyinggung pihak manapun hanya sekedar silaturahmi dan disini juga ada sama Kang Ajengan kesini langsung silaturahmi aja menggali kisah inspiratif bagaimana kita harus bersyukur lagi dengan apa yang kita miliki saat ini jangan sampai kita kofur nikmat karena di luar sana ada yang lebih-lebih susah lebih sulit dari kita bagaimana pagi ini harus bagaimana ketika anaknya sekolah sore hari harus bagaimana ketika anaknya pulang sekolah menyiapkan makanan nah ini ya terlebih itu juga kita harus peka lagi terhadap apa yang kita lihat kita dengar di sekeliling kita barangkali ada yang lagi hujan kayak gini sedang kelaparan gentengnya bocor dan juga sedang anaknya nangis nggak punya susu ya kita harus lebih peka lagi karena ini tanggung jawab kita semua menjadi manusia yang memanusiakan manusia karena ketika kita membahagiakan orang lain Allah tidak akan membiarkan kita bersedih ketika kita memberi sejatinya kita sedang diberi ketika kita meringankan segala urusan orang lain Allah juga akan meringankan segala urusan dunia akhidat kita Amin Insyaallah Mas Efam ini teman-teman ya ini nangis bener nangis bahagia sedih juga memang karena tidak ada interaksinya setiap hari mungkin mau curhat ke siapa nah itu dia teman-teman ya semoga anak-anaknya juga kalau nonton mohon maaf ya saya nggak ada tujuan apapun cuman silaturahmi aja ke emak jika mana ada waktu ada rezeki jenguk lama karena ibu ini adalah sumber kemuliaan dalam hidup orangtua adalah sumber kemuliaan dalam hidup jika kita mau mulia dalam hidup kita harus menguliakan seluruh orangtua apalagi orangtua kandung kita tidak adakan ada kita lahir ke alam dunia kalau tidak ada orangtua yang menjadi pelantara kita lahir ke alam dunia gimana ya tas wangi nangis day-nya ewe-we-nya untuk sayangi aku tapak kakimu ibu adalah syurgaku tutur katamu ibu ini ngilangka hidupku cinta kasihmu ibu abadi di hatiku menemani jalanku terangi mata hatiku salamat berjalanan nami abi bilal bilal seling ku lihat kau teteskan air mata sebut namaku dalam doamu nampak ku tahu kau tutupi rasa lelamu untuk sayangi aku apakah kakimu ibu adalah syurgaku tutur katamu ibu ini hilangkah hidupku cinta kasihmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati